Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya, dan di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menunjukkan kml data di webgis kita ini adalah code terakhir kita ketika kita coba menunjukkan atau membuat map terbaik kita, dan mari kita lihat seperti ini, dan sekarang, pergi ke deliveletlgs.com dan masuk ke plugin tab dan cari kml, dan kalian akan melihat plugin ini, kita buka aja dan github ini dibuat oleh mdorda dan mari kita lihat kode, dan ini html file, dan kita lihat requirement ini untuk layer, dan kita telah membuatnya sebelumnya lkml file, kita butuhkan lkml.js, dan lihat dokumennya, dan kita akan melihat ini, dan copy the code create folder gs paste kml.js paste code, dan save save copy this link 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 and connect to folder we create in gs and save it copy this link and copy Kita pasang ke dalam.. Ini kita butuh kml file Map at layer our variable is my map and we need to change this and this and then we need a kml file we can got it in google earth just open it and open google earth wait for a second after that go to the your location then open the main menu and create the project and create a create kml file, after that new future and let's draw it save it and export as kml file and save it in your webgis tutorial create folder and now we have kml file this and change this so name oops sorry oh i nothing display and we got some error let's see ok this the problem and save let's see it again ok we successful load our first kml file into our webgis and this end of this video and in the next video i want to show how to add shape file or geogson format and see you next video guys thanks for watching thanks for watching and 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 and